Dari PP-PPSI, Pak Amat Diarto, selaku sekjen, rekan-rekan atau tim saya, PP Jalum, yang telah hadir pada siang hari ini. Hari ini kita ada acara yang sedikit berbeda, karena ada para teman dari PENGPROF, Tuan Rumahnya, Sirkuit Nasional 2020. Kemudian kita juga mengajak sponsor, biar mereka akan semakin semangat mendukung puluh tanggis Indonesia. Secara tradisi, setiap tahun kita akan memberikan apresiasi kepada para atlet muda berprestasi sepanjang tahun 2020, khususnya untuk PP Jalum. Kita sangat bangga, mereka adalah kartu risasi dari atlet-atlet yang akan menggantikan 3-4 tahun kemudian, menjadi atletnya nasional kita. Ada satu hal yang saya apresiasi kali ini, adalah ada seorang atlet yang sepanjang tahun 2020, bisa menjuarai... 19, sorry. Tapi sepanjang tahun 2019, baik turnamen SIRNA, turnamen internasional lainnya, ada seorang atlet yang mencapai atau meraih gelar 12 kali sepanjang tahun. Biasanya itu hanya sekitar 8-9 puncaknya, dan itu selalu direbut oleh anak-anak dari PP Jalum yang ganda Jakarta. Tahun ini pun sama. Mereka meraih 12 gelar sepanjang tahun. Itu luar biasa sekali. Juga teman-teman yang lain yang tahun 2019 yang lalu bisa meraih juara dunia junior Daniel Martin Leo Indah, dan teman-teman yang lain yang tahun 2019 itu menjadi tonggak sejarah. Kita pertama kali meraih gelar juara bergu dunia campuran. Atau Piala Suhan Binatakab sepanjang sejarah baru kali ini, dan kita sangat apresi sekali. Kemudian hal yang lain yang kita akan benerit terus adalah mengenai kualitas dari sirkuit nasional. Kita sudah berkali-kali remukan dengan PP-PPSI untuk meningkatkan kualitasnya agar sirkuit nasional semakin bermutu dan akan banyak menghasilkan atlet-atlet muda untuk kaderisasi pemain nasional kita. Itu yang kita canangkan agar ke depannya PP-PPSI Indonesia semakin luas kadernya, semakin banyak talenta muda yang akan terjadi melalui kejuaraan sirkuit nasional maupun kejuaraan-kejuaraan yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih.